Pembiarsa satu hari pasca penetapan status siaga bencana karhutlah, jumlah titik panas di Kabupaten Sarolangun bertambah sebanyak 16 titik. Satu hari pasca ditetapkannya status siaga bencana karhutlah oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Jumlah titik panas atau hotspot sudah bertambah. Hal ini dikatakan oleh Kepala BPB di Sarolangun, Solahudinopri. Menurutnya ada 16 hotspot baru yang ditemukan di Kabupaten Sarolangun, di mana titik panas tersebut sebagian besar ditemukan di wilayah Kecamatan Pauh dan Mandiangin Timur. Solahudinopri juga menambahkan saat ini tim Satkes Karhutlah akan lebih meningkatkan kuas padaan. Mengingat berdasarkan prediksi BMKG, puncak kemarau akan terjadi mulai dari bulan Agustus hingga bulan September mendatang. Sarolangun di bulan September sebagian besarnya terdampak kemarau. Ada sebagian kecil yang masih ada hujan. Artinya dibawa normal, itu di bulan September. Mulai dari Agustus ini? Ya, September. Surya Abadi, Jambi TV